Halo viewers, kembali lagi dengan saya Gina Mesya dan kali ini saya akan membawakan berita terkini di Kabupaten Rejak Lebok. Ada seorang guru yang dianiaya oleh wali murid. Kira-kira apa yang menyebabkan guru tersebut dianiaya ya viewers berikut ulasannya di News Update. Nah viewers, guru tersebut bernama Zaharman yang dianiaya oleh wali murid tempat ia menyebabkan kira-kira karena apa si Bapak Zaharman ini dianiaya oleh wali murid berikut ulasannya. Pria yang mengejar di SMA Negeri 7 Rejang Lebok ini mengalami pendarahan di bagian mata. Akibat dianiaya wali murid yang terpaksa harus dilalihkan ke rumah sakit AR Bunda Kota Lubu Linggau, Sumatera Selatan untuk menjalani perawatan medis. Guru Zaharman dianiaya oleh wali murid dengan cara dilempar dengan batu ketapel. Kejadian tersebut bahkan terjadi di lingkungan sekolah di mana orang tua murid memang berniat menemui sanjuru di sana. Kapolsek Padang Ulak Tanding itu Hengkino Frianto SHMH menyebutkan bahwa penganyayaan yang dialami guru Zaharman ini berawal pada Senin 31 Juli 2023. Korban sempat memarahi salah satu siswa SMA Negeri 7 Rejang Lebok yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Siswa yang ditegur oleh Zaharman diduga tidak terima dan tidak menggubis teguran korban selaku sebagai dewan guru di sekolah tersebut viewers. Korban sempat marah dan menendam siswa yang tidak menggubis teguran tersebut. Tidak terima, sang siswa kemudian pulang dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tua. Orang tua siswa menerima laporan dari anaknya turut tak terima dan naik hitam. Orang tua siswa tersebut kemudian mendatangi sekolah SMA Negeri 7 Rejang Lebok pada selasa 1 Agustus 2023 pagi. Kemudian terjadilah penganyayaan tersebut. Saat mendatangi sekolah orang tua siswa tersebut langsung menemui korban dan langsung melakukan penganyayaan kepada korban dengan menggunakan ketapel dan melempar bagian mata korban hingga pendarahan. Sementara viewers, untuk kasus penganyayaan terhadap guru ini masih didalami oleh kepolisian dan kepolisian akan memanggil pelaku dari tindak penganyayaan ini. Semoga kasus ini cepat selesai dan korban segera pulih ya viewers. Untuk viewers yang mau membaca berita-berita terkini lainnya, viewers dapat menggunjungi laman www.raketbunklu.disway.id. Saya Gina Marisa, sampai jumpa di berita berikutnya.